Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera oleh kita semuanya Jumpa kembali dengan channel saya Dewa Senapan Semoga saudaraku dimana saja berada Tetap dalam agar sihat dan alfiat Tetap dalam hidupnya duanya Malaysia Allah SWT Diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya Oke saudaraku Dimana saja berada Bagi yang barusan menemukan channel saya Tolong dibantu di subscribe, like dan juga di share Dan jangan lupa di link komen Agar saya tahu bisa Apabila Anda pernah berbicara ke channel saya Ketika Anda pernah berhubung Maka saya juga akan menunjukkan channel saudara Oke saudaraku semuanya Di sini saya kali ini akan Berbagi pengalaman atau sharing Tentang bagaimana caranya Untuk memperbaiki pompa PCP ini ya Jika kita melihat kasusnya apa Nah di sini Kebetulan pompa ini Punya saudara saya Punya kawan Ini keluhannya adalah ketika dipompa itu Pompa ini adalah mental ya Jadi ketika dipompa Ini mental seperti ini Ini dicuk dulu Ditutup ya Caranya Belakang ditutup Ini juga ditutup Seperti ini caranya Seperti ini Seperti ini Kemudian dipompa Sebenarnya Masjidnya bagus Akan tapi Nekan ke atas ya Buang Sehingga nanti kalau sudah Nisih berapa Sekitar 1500 PSI Itu biasanya Langsung terus naik Kemudian Sebaliknya nanti Kalau ditekan Itu Mampu Tapi diangkat juga Susah Akan sangat berat Nah Maka akan saya cek ya Dimana Kasih saya ini Ini kalau Menurut Pengalaman saya Ini biasanya Terjadi Untuk Di sila silpon Panya ini Kalau enggak itu Ada pada Plishton Kalau nanti diangkat Itu berat Biasanya Itu plishtonnya Yang enggak beres Jadi harus diganti Sil atau orangnya Di dalam itu Kalau ini Dipompa itu mental Itu sudah Otomatis adalah Terjadi pada Pentil Pompanya Akan kita lihat Kalau tidak kotor Berarti robek Begitu Seperti ini Kita buka Tempatnya Adalah Di sini Tempatnya Adalah Di sini Di sini Kita buka Ini sangat kotor Pakai obeng Min ini Kita buka Ini untuk Mengetahui Isi Pentil Pompanya Di sini Seperti ini Ini kalau Tidak diganti Kadang-kadang Dibersihkan Jadi juga Sudah Bisa Berfungsi lagi Seperti ini Di dalamnya Begini Nah ini Betul Silnya Silnya Ini Sudah Cacat Ya ini Ya Di pompa itu Mental Berarti Ini Sil pompa Di sini Ini langsung Kita buka Seperti ini Saya lepas ya Pakai Kuku aja Bisa ini Nah Kalau Terpaksanya Gimana Kalau tidak ada Kemudian Mau beli juga Belum sempat Karena online Lama Atau Tidak punya Persediaan Di rumah Terpaksa Ya ini Mungkin Satu Dua bulan Masih Masih Mampu Ya Ini Balik Saja Bisa Ini Seperti ini Kalau Dada Gantinya Sementara Dibalik Saja Sambil Tunggu Pesanan Lewat Online Misalnya Ini Dibalik Ini Juga Nanti Bisa Normal Kembali Seperti ini Setiap ini Akan Saya Ganti Ini Gantinya Jadi Ini Karena Sudah Cacat Ya Ini Karena Bisa Cacat Maka Ini Akan Saya Ganti Dengan Yang Baru Itu Kalau Masalah Di pompa Itu Mental Berarti Ini Inginya Disini Nah Nanti Pemasangannya Adalah Seperti ini Nah Ini Kita Kembalikan Atau Kita Bersihkan Dulu Di Dalamnya Agar Tidak Kotor Seperti Itu Nah Ini Ini Sebelum Diganti Ini Harus Dibersahkan Dulu Dari Kotorannya Ini Kan Ada Oli Yang Sudah Mengerak Begitu Nanti Juga Akan Mengganggu Biar Bersih Betul-betul Bersih Dalamnya Itu Kalau Mau Diganti Baru Nah Ini Sudah Bersih Ini Sudah Bersih Kemudian Gantinya Ini Kita Pasang Langsung Masuk Seperti Itu Ya Kita Pasang Seperti Ini Pakai Obeng Ini Ya Obeng Min Ini Nah Bisa Kita Coba Ini Sudah Bagus Jadi Langsung Kita Pasang Ini Itu Tadi Di Dalam Ini Juga Dibersihkan Semuanya Sekalian Kita Bongkar Itu Juga Potor Sudah Hancur Sil-silnya Di Dalam Itu Maka Harus Dibersihkan Karena Kalau Dibersihkan Serabut Sabut Klep Yang Sudah Hancur Seperti Ini Nanti Bisa Masuk Menyumbat Masuk 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 Transfer Angin Yang Menuju Ke Tapung Penyimpanan Juga Bisa Seperti Ini Harus Bersih Seperti Ini Setelah Itu Kita Coba Masuk 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 Mudah-mudahan Bisa Kalau Ini Tidak Bisa Berarti Membongkar Plishton 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 Apabila Ini Yang Sudah Saya Ganti Sil Untuk Sil Pompanya Ini Yang Saya Tunjukkan Tadi Saya Ganti Kok Masih Tetap Ya Ada Kasus Lagi Yang Diangkat Berat Diangkat Berat Itu Ada Faktor Utamanya Adalah Itu Dari Plishton Yang Sudah Rusak Bisa Akan Tapi Dari Ini Terlalu Kenyang Itu Juga Bisa Jadi Kalau Setelan Di Ini Ya Di Per Untuk Pendil Pompanya Ini Sudah Bagus Akan Tetapi Masih Bermasalah Berarti Harus Dibuka Plishton Cara Bukanya Ini Ini Dibuka Ini Buka Catut Ini Buka Di Ini Ini Ada Setelannya Juga Ini Ini Kalau Terlalu Kencang Akan Berakibat Ditarik Ke Atas Itu Sangat Berat Ditekan Ke Bawah Juga Akan Sangat Berat Jadi Asal Silnya Tadi Sudah Normal Walaupun Ini Tidak Berlalu Kencang Nanti Akan Normal Juga Asilnya Seperti Itu Jadi Setelannya Disini Perhatikan Rata 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 Itu Kerusakan Awal Itu Pasti Ada Pada Pentil Pompa Ini Di Setiap Pompa PCP Seperti Ini Jadi Kalau Yang Lain-lain Itu Jarang Sekali Yang Yang Lain-lain Jarang Sekali Misalnya Sil-sil Di Dalamnya Itu Juga Jarang Nanti Yang Paling Kemungkinan Besar Ini Kalau Biasanya Di Pompa Itu Mesti Akan Terjadi Mental Ketika Diberhentikan Pompanya Itu Ini Akan Terangkat Sendiri Akan Terangkat Kembali Melalui Pentil Pompa Tapi Kalau Ini Normal Sudah Masuk Kepa Transfer Itu Nanti Jika Tidak Bisa Kembali Kesini Jadi Ketika Masuk Ini Tekan Itu Buka Tutup Seperti Itu Oke Akun Akan Saya Pasang Mudah Mudah Langsung Bisa Beres Dan Apabila Anda Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Bisa Menghubungi Saya Melalui Nomor BA Di Kolom Deskripsi Saya Apabila Anda Menanyakan Bang Bagaimana Ini Kalau Yang Rusak Ini Yang Itu Misalnya Saya Bisa Mengatasinya Misalnya Ini Saya Bukan Sok Inter Saya Hanya Sharing Jajah Itu Insya Allah Saya Akan Langsung Menjawab Yang Detail Begitu Agar Semuanya Bisa Saling Berbagi Pengalaman Dan Mudah Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Persihabatan Antara Saya Dan Saudara Semuanya Akan Ini Sudah Masuk Ke Berapa Itu Ya Kelihatan Ya 2000 2500 Ya Ini Berarti Sudah Normal Ini Tidak 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 Nangkat Tidak Nangkat Ini Saya Tekan Kebawah Nah Nah Ini Sudah Didak Nangkat Jadi Ini Sudah Normal Itulah Biasa Kasus Yang Terjadi Seperti Itu Jadi Ini Sudah Normal Tidak Nangkat Lagi Walaupun Saya Perhentikan Ini Berarti Udara Tertampung Di Selang Ini Selang Ini Tertampung Oke Akan Saya Pucurkan Ya Nah Ini Seperti Itu Jadi Normal Ini Jadi Normal Ya Jadi Ini Sudah Sudah Normal Coba Kali Lagi Ya Biar Kawan Lebih Mantap Cara Memperbaiki Pompa PCV Seperti 2000 Saya Enggak Berang Lebih Karena Ini Hanya Tertampung Di Kelang Ini Normal Ini Tidak Ngangkat 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 Lagi Artinya Di Setiap Apa Itu Pompa Ini Dipompa Ketika Dihentikan Naik Ke Atas Berarti Pasti Ada Pada Pendul Pompa Tadi Masalahnya Cukup Diganti Kalau Terpaksa Tidak Ada Gantinya Di Balik Sementara Itu Masih Mampu Untuk Dipakai Sekitar 1-2 Bulan Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali Di video Saya Berikutnya Dan Insya Allah Dalam Minggu Ini Saya Untuk Bikin Mata Alur Saya Mempraktekkan Miso Mata Alur Yang Dari Kucil Kemarin Akan Saya Bikin Tutorial Karena Tadi Saya Bikin Video Itu Akan Tapi Bahan Larasnya Itu Lagi Habis Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali Di Video Saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima